Chris Dayanti mengunggah Instagram story yang mengatakan pengunduran dirinya dari Bursa Pencalonan Wali Kota Batu pada Kamis malam 22 Agustus 2024 lalu. Tentu saja unggahan tersebut menuai banyak pro dan kontra. Tak lama sesudahnya ia pun menghapus unggahan tersebut. Saat ditemui awak media, Chris Dayanti mengaku bahwa ia batal mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton saya untuk bisa menyampaikan kualifikasi atas unggahan yang saya sampaikan kemarin. Memang saya mengutarakan sedikit personal feeling saya. Tidak ada yang berlebihan rasanya kalau kita juga punya perasaan yang namanya mungkin kalau ada dinamika politik, tapi ini dinamika perasaan saya. Jadi tidak ada tekanan dari kita pun. Saya dihadapkan dengan posisi perempuan, istri, ibu yang mengalami satu transisi yang jadi saya terus terang di jelang purna DPR RI hampir 5 tahun saya bertugas. Pasti ada sedikit keraguan atau kecemasan. Boleh rasa guilty sedikit karena saya akan meninggalkan banyak tugas-tugas saya sebagai istri, ibu. Dan anak-anak yang dua yang sudah besar dan dua yang masih kecil ini juga harus terus mendapatkan perhatian karena memang sekolahnya di Jakarta. Tapi ada perang besar dalam rumah nasional yang membesarkan saya yaitu rumah partai BDU Perjuangan. Ada DPP, BDU Perjuangan, Ketua Umi. Ada fungsionaris dan juga jajarannya. Ada DPD Jawa Timur dan jajarannya. Ada DPC, ranting, anak ranting yang saya harus menjaga perasaannya karena mereka semua tidak melihat dapil, tidak melihat wilayah. Tapi mereka melihat satu kesatuan bahwa kita harus menjadi calon-calon kepala daerah yang memang sudah melewati sebuah pendidikan politik untuk bisa turun, terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan profesional dan teknokratik. Jadi saya harapkan malam hari ini adalah peluang saya untuk bisa memohon restu, doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga masyarakat Tata Batu yang saya sangat apresiasi sekali. Karena unggahan saya kemarin di media sosial ini sangat memberikan respon yang sangat beragam dan saya tidak menyaka. Dan ini menjadi satu titik balik bagi saya untuk terus-terus mengingat bahwa mata rumput ini sudah bergerak perlawan lingkungan yang sangat luas. Ini sudah sangat besar artinya buat saya jadi pantang untuk mundur. Jadi insya Allah saya akan memastikan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah wali kota-kota Batu tahun 2020. Terima kasih telah menonton!